Ki mengembalikannya dengan berantakan. Dia terluka, telinga dan jarinya terpotong, dan dia ditusuk dengan beberapa pedang. Dalam proses melarikan diri dari Gunung Wuxia, dia diserang oleh banyak monster dan binatang buas. Di badannya tertinggal beberapa bekas cakaran dan luka, darah DC. Kepalanya yang kelabu dan wajahnya yang kelabu, hatinya juga mengumpulkan gelombang amarah, perlu dilampiaskan. Bajingan masyarakat Gu Yuan, kamu telah melakukan banyak hal yang merugikanku. Aku bersumpah, apapun caranya, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Ki juga meraung dengan marah, dan roh pembunuhnya meledak. Pada saat ini, bayangan gelap seukuran sebuah gunung muncul di atas hutan. Ki juga melihat ke atas ke langit, dan melihat seekor rubah langit biru es besar di gunung, bergegas ke arahnya. Merasakan semangat rubah langit, dia sangat sedih dan marah sehingga dia membuat kata-kata kasar berkomentar di tempat. Sial, binatang buas lainnya, apakah kamu ingin aku hidup? Saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat beberapa dewa berdiri di belakang Tianhu. Seorang pemuda tampan berambut hitam berjubah putih. Ada juga dua dewi yang agung dan mulia. Serta ukiran batu giok merah muda, cantik dan cantik membiarkan orang mencekik gadis kecil. Orang dengan mata jernih dapat melihat sekilas betapa sempurna dan bahagiannya sebuah keluarga beranggotakan empat orang. Ki juga tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ya Tuhan. Mana yang sangat beruntung. Saya memiliki dua istri yang tiada taraf dan seorang putri yang cantik. Dengan cemburu, dia menatap pemuda berambut hitam itu dan langsung terpana. Kemudian, ekspresinya menjadi sangat luar biasa. Baik gembira maupun malu, wajahnya memerah. Sebab, bajingan yang sangat beruntung itu adalah juru selamatnya, Jitian Sing. Diki juga linglung, dewa binatang macan tutul emas itu mengejarnya, secepat kilat ke arahnya. Macan tutul, dengan mulut terbuka lebar, menjulurkan cakarnya yang tajam dan memilih untuk makan. Saat dia menyaksikan, Ki kembali ke tanah oleh macan tutul emas. Jika dia tidak mati, dia akan digigit daging busuk. Pada saat kritis, Jitian Sing melambaikan tangan kanannya dan melemparkan dua lampu pedang emas yang menyilaukan, menusuk macan tutul emas. Bang, bang. Dalam suara yang teredam, cahaya pedang menembus kepala macan tutul emas dan menghancurkan keilahiannya. Cahaya pedang lain menembus punggungnya dan menancapkannya ke tanah. Macan tutul. Emas panjang sepuluh zang menabrak hutan dan mengeluarkan suara keras. Ki kembali ke Tuhan dan dengan cepat menghindarinya. Rao begitu, gelombang kejut yang dahsyat, atau menyetrumnya, berguling ke dalam hutan. Saat dia memanjat keluar dari dalam hutan, Jitian Sing telah mendarat di depannya. Lebih dari selusin monster yang mengejarnya juga terpesona oleh kekuatan suci Jitian Sing dan melarikan diri. Tian Hu berhenti di atas hutan. Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang berdiri di belakang dari Tian Hu dan menunggu dengan tenang. Hahaha, aku akhirnya terselamatkan. Saudara Tiansing, kamu sungguh luar biasa. Ki Huan Zi menunjukkan senyuman dari para penyintas bencana, dan berlari ke arah Jitian Sing dengan penuh semangat, lalu membuka tangannya untuk memeluknya. Jitian Sing menggoyangkan tangannya kepala sambil tersenyum, menghindari pelukannya dan berkata, Jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu antusias. Istri dan anak-anak saya masih menonton. Ki Huan Zi menatap siang Yu Nyao dan yang lainnya, menunjukkan ekspresi yang kuat dan luar biasa. Tapi dia tidak berani bersikap kasar. Dia melihat dan mengambil kembali matanya. Dia dengan tulus memuji, Saudara Tian Sing, mereka adalah anggota keluargamu. Tidak heran Anda tidak pernah membiarkan mereka muncul, memang begitu. Saudaraku, kamu pasti orang yang paling beruntung dan bahagia di dunia. Tahukah Anda bahwa Dewi Abadi seperti istri dan anak perempuan Anda hanya ada dalam legenda? Mulai sekarang, aku akan menebusnya, Saudaraku. Ji. Tian Sing segera mengerutkan kening dan mencibir, Anda ambiku. Hati-hati kalau dipukul. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahunya yang terluka. His, sakit. Itu menyakitkan. Saudara laki-laki. Tidak Saudaraku, Saudaraku, tolong berhenti menembak. Aku terluka. Ki kembali kesakitan air mata hampir keluar. Cepat memaafkan. Ji Tian Sing berkata sambil tersenyum penuh godaan, senang rasanya mengetahui rasa sakitnya. Berdiri diam dan saya akan melepaskan segelmu. Ki juga tidak berani bicara banyak lagi, berdirilah di tempat yang sama dengan jujur. Ji Tian Sing memeriksa segelnya dengan rahasianya keterampilan sentong, dan kemudian menggunakan sihir untuk memecahkannya. Sua-sua. Dalam sepuluh napas, Ji Tian Sing membuat lebih dari 30 segel cahaya ilahi dan menyuntikannya ke tubuh Ki Huan. Segel keilahiannya segera dilepaskan. Kekuatan ilahi dipulihkan dan kesadaran ilahi dapat digunakan secara normal. Ki juga tidak dapat menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Tian Sing, di mana orang-orang dari masyarakat Gu Yuan. Apakah kamu membuangnya? Wajah Ji Tian Sing acuh tak acuh, bunuh semua. Ah! Ki kembali menatap mata si bodoh, mulut terbuka lebar, sulit dipercaya. Ji Tian Sing terlalu malas untuk menjelaskan, dan terbang ke bulan seribu bersamanya. Kembali ke Gua Suanguang dulu. Bagus! Ki kembali ke kepatuhannya dan buru-buru mengikutinya. Ji Tian Sing bersandar di punggung Qian Yu dan berdiri bersama Yun Yao, Ji Ke, dan Ji Wu Shuang. Ki juga melihat mereka berempat dan merasa malu. Dulu dia melihat dari kejauhan, tapi sekarang dia lebih dekat, jadi dia bisa melihat lebih jelas. Penampilan cantik dan temperamen mulia Yun Yao mengejutkan dan mencekiknya. Ki Huan Zi bersumpah bahwa dia belum pernah melihat Dewi sesempurna ini selama ratusan tahun. Naga hitam berhenti ribuan kaki jauhnya, dengan hanya naga putih, Zhu Qing Cheng dan wakil presiden di punggungnya. Ki juga menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, Saudara Tian Sing, kamu tidak bisa memeras lagi. Saya akan memeras dengan saudara naga putih. Dengan itu, dia berlari ke punggung naga hitam itu. Ji Wu Shuang melihat sekeliling. Bagian belakang Qian Yu sangat lebar. Tidak apa-apa untuk membela puluhan orang. Dia mengedipkan matanya yang besar, ragu-ragu, Niang, apa yang terjadi dengan orang bodoh itu? Yun Yao berkata sambil tersenyum, dia mungkin takut pada ayahmu. Ji Wu Shuang mengangguk, Ji Tian Sing dan Ji Ke semuanya tertawa diam-diam. Kemudian, Qi Anyu dan naga hitam terbang melintasi langit dan menuju laut utara. Dalam perjalanan, Ki juga tidak menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan, jadi dia mengambil pisau perak halus dan berjongkok di samping wakil ketua dan Zhu Qing Cheng, berulang kali membandingkan. Saudara naga putih, kamu tidak tahu. Kedua hewan ini sangat kejam. Mereka membajaku ke gunung Muksia, menyiksaku dengan penyiksaan yang tidak manusiawi, memotong telinga dan jariku, dan mengira mengebiriku. Apa menurutmu aku harus memotongnya? Berkeping-keping untuk menghilangkan kebencianku. Bai Long berdiri dan melihatnya. Dia menganggup dengan perasaan yang sama, yah, sangat penting untuk memotong ribuan keping. Qi juga mengerutkan kening, agak malu, tetapi mereka berdua terluka seperti ini. Yang satu tidak memiliki anggota tubuh, yang lain hanya setengahnya. Bagaimana? Saya akan menghukum mereka tanpa membunuh mereka. Wajah naga putih itu tidak berubah warna, ini adalah sederhana saja. Gunakan pisau pengusir isi perut di tanganmu, ukir di tubuh mereka, ukir kata-kata yang paling kejam. Lalu, mereka akan mengambil tulang dan persendiannya dan membuatkan kalung untuk mereka pakai. Wow, ini bagus. Qi kembali ke tubuh bersemangatnya gemetar, dua mata bersinar memuji, saudara, kamu bisa ah. 2822 Qi Huan Zi adalah seorang pesolek. Tapi dia tidak berbahaya dan kejam, dan dia tidak melakukan apapun yang merusak alam. Bahkan jika dia sangat marah hingga meledak, dia tidak bisa memikirkan penyiksaan apapun untuk menghilangkan kebenciannya. Saya baru saja bertemu Bai Long, tapi saya ahli di bidang ini. Bahkan pisau yang ada di tangannya diberikan kepadanya oleh naga putih. Setelah mendengarkan ide Bai Long, dia sepertinya telah membuka pintu ke dunia baru dan melepaskan iblis di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk memegang pisaunya, dan mulai menyiksa Zhu Qing Cheng dan wakil presiden untuk pertama kali dalam hidupnya. Mungkin terlalu bersemangat, terlalu bersemangat, atau terlalu segar dan mengasihkan. Tangannya sedikit gemetar. Bai Lama memperhatikan, terkadang mengagumi, terkadang mengerutkan kening, dan terkadang berkomentar. Tuan Ki, apa yang membuat tangan Anda gemetar? Pola bangku di kepala Zhu Qing Cheng tidak diukir dengan baik, dan tidak cukup jelas. Kata, kura-kura, di dahi wapres juga digambarkan miring, seperti tulisan anak kecil. Jika kamu memotong lebih keras, bagaimana kamu bisa mencungkil manik-manik tulang di lututmu? Yah, pisau ini telah diperbaiki. Komentar dan bimbingan Bai Long penuh dengan antusiasme, dan Ki mengembalikannya dengan sangat hati-hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Namun apa yang mereka lakukan sungguh berdarah dan menyedihkan. Untungnya, naga hitam itu membawa mereka, dan hanya bisa menahan adegan berdarah itu dalam diam. Jika itu Kianyu, dia pasti sudah melepaskan pekerjaannya dan melemparkan mereka ke laut. Satu jam kemudian, Ki Huan Zi telah memikirkan pengalaman hukuman dan mencoba mempraktikannya. Namun, gua Suang Wang telah tiba. Kianyu dan naga hitam terbang ke pulau dan mendarat di dasar tebing. Ki Huan Zi mengambil kembali pisaunya dan mengembalikannya ke Bai Long. Dia berkata dengan tulus, Saudara Naga Putih, terima kasih atas nasihatmu. Aku jauh lebih nyaman sekarang. Naga Putih menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuan, Anda perlu memeriksa pembuluh darahnya. Anda harus menggunakan kahlian Anda untuk menyembuhkan lukanya. Saya harus merawat kedua hewan ini. Sambil mengatakan itu, dia menendang Zhu Qing Cheng dan Wakil Presiden. Ki juga dengan cepat menganggup dan berkata kepadanya, Baiklah, kamu harus mengawasinya. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia bahkan mengeluarkan beberapa pil dewa, bermeditasi dan menyembuhkan. Bagaimanapun, saya akan menyerahkan masalah gua tambang kepada Ji Tian Xing, yang bisa yakin. Ji Tian Xing memasuki tambang sendirian dan melanjutkan tugas yang belum selesai. Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang tidak mengikuti. Mereka semua bermeditasi dan mengatur nafas mereka di punggung kianyu dan menunggu dengan sabar. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing memasuki tambang nomor sembilan. Para penjaga mandor melihat mereka berdua memberi hormat dengan tergesa-gesa. Orang-orang di gua suang-uang tidak tahu apa yang terjadi beberapa jam terakhir ini. Semua orang bekerja dengan normal. Ji Tian Xing segera memeriksa tambang nomor sembilan dan tidak menemukan cacat atau krisis. Oleh karena itu, dia diam-diam pergi ke sudut, menampilkan kekuatan menelan kekuatan sihir, diam-diam melahap urat mineral. Setengah jam kemudian, kekuatan Ji Tian Xing menjadi dua kali lipat, mencapai puncak dewa langit ketujuh. Jika Anda ingin menembus delapan tingkat dewa dan dewa, Anda masih memerlukan beberapa detail dan kekuatan. Jadi dia pergi ke tambang no. Delapan lagi. Di gua tambang ini terdapat lebih dari satu urat, tetapi ada tiga. Namun, semuanya adalah vena yang relatif kecil dan bermutu rendah. Ji Tian Xing memeriksa sebuah lingkaran, tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu berbalik. Situasi tambang nomor tujuh sangat mirip. Ada empat urat, bukan garis panjang yang panjangnya puluhan mil, tapi terkubur di dalam tanah seperti empat bukit. Ji Tian Xing memeriksanya lagi dan menemukan bahaya tersembunyi. Batu dan logam yang terkandung dalam keempat urat tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Mereka begitu dekat sehingga kekuatan saling tolak dan berdampak. Saat ini tidak ada masalah dengan penambangan urat dangkal. Tapi begitu kedalaman 200 meter lagi, empat pembuluh darah akan bermasalah. Lebih dari sepuluh jenis kekuatan ilahi yang kompleks akan membentuk mencekik banyak penambang. Oleh karena itu, tindakan Ji Tian menyesuaikan posisi dan kedalaman keempat urat biji sesuai dengan hukum bumi. Bahaya tersembunyi telah dihilangkan. Dia masuk ke milikku yang ke-6 lagi. Di dalam gua ini, terdapat pembuluh darah sepanjang 200 li dengan sumber daya dan kekuatan ilahi yang bermutu tinggi dan melimpah. Oleh karena itu, Ji Tian Xing memeriksa pembuluh darahnya, dan kemudian secara diam-diam melahap kekuatan pembuluh darah tersebut. 2 per 4 jam kemudian, kekuatannya mencapai batasnya dan mulai menyerang 8 tingkat surga dan Tuhan. Dia duduk bersila di sudut tambang, matanya terpejam, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas muda. Beberapa penjaga dan penambang, melihat pemandangan ini, menunjukkan ekspresi bingung. Namun mereka takut pada Ji Tian Xing, takut mendekat, bahkan tidak berani mengganggu. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Tiba-tiba, Ji Tian Xing mekar sempurna, mempesona seperti matahari. Ledakan. Kekuatan kekerasan di tubuhnya akhirnya menerobos rintangan yang tak terlihat dan berjalan semakin bergejolak, membuat suara angin dan guntur yang tumpul. Akhirnya ini adalah sebuah terobosan. Ji Tian Xing berhasil mencapai 8 tingkat surga dan Tuhan. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya sejenak, dan kemudian dia menyelesaikan latihannya. Membuka matanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mudah untuk datang ke gua suang-uang. Saya harus menelan kekuatan pembuluh darah saya sebanyak mungkin untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Fondasi Sinto itu dangkal. Saat aku meningkatkan kekuatanku beberapa kali, aku akan berhenti menelan dan meletakkan fondasi yang kokoh dulu. Setelah mengambil keputusan, dia meninggalkan tambang no. enam dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, dia memeriksa tambang nomor lima hingga nomor satu. Di lima tambang ini, dia menemukan dua bahaya tersembunyi dan sebuah cacat. Dua bahaya tersembunyi tersebut masih memiliki jejak untuk diatasi. Jelas sekali, orang-orang di rumah tuan kota juga menemukan masalahnya dan mengatasinya. Namun, ketika mereka mengevakuasi gua suang-uang, bahaya yang tersembunyi kembali muncul. Termasuk cacat itu, orang-orang di rumah tuan kota juga menggunakan susunan untuk mengatasinya. Namun, mereka membongkar susunan tersebut saat mereka dievakuasi. Setelah Jitiansing mengetahui masalah ini, dia mencoba menyelesaikannya. Dalam proses ini, dia juga melahap kekuatan lima pembuluh darah, dan kekuatannya meningkat lima kali lipat. Ketika dia meninggalkan tambang, dia telah mencapai puncak delapan dewa. Tapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang dewa sembilan. Dia ingin menetap untuk jangkau waktu tertentu, dan kemudian berlatih dan menerobos setelah fondasinya stabil. Jitiansing meninggalkan tambang dan kembali ke tambang di bawah tebing. Saat ini, malam baru saja berlalu, dan langit berangsur-angsur cerah. Naga hitam masih menunggu di langit. Meski terdapat banyak istana dan rumah di dalam tambang, mereka dapat beristirahat dan tinggal di dalamnya. Namun mereka tidak pindah dan tidak ingin tampil di depan pengrajin dan penjaga Ki Jia. Ki juga duduk di punggung naga hitam dan masih melatih keterampilannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selain telinga dan jari-jarinya tidak dapat dipulihkan, cederanya tidak lebih serius. Suwa. Jitiansing terbang ke belakang seribu bulan dan berdiri diam. Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang menyelesaikan meditasi mereka dan bangun satu demi satu. Tiansing, nafasmu berubah lagi. Yun Yau menatapnya dan melihat beberapa mata, penuh harapan untuk menanyakan jalan. Jike juga memperhatikan, dia menganggup dan berkata, nafas saudara Tiansing lebih kuat. Dia pasti telah mencapai tingkat ke-8. Jitiansing tersenyum dan menganggup. 2823 Saat matahari terbit, Kianyu dan Heilong kembali ke kota Kingshan bersama mereka semua. Ribuan mil jauhnya dari kota Kingshan, Jitiansing mengumpulkan Kianyu dan Heilong ke dalam pagoda. Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang juga memasuki pagoda dan menutup ruang waktu yang terdistorsi. Hanya Jitiansing, Bai Long dan Ki Huan Zi, dengan Zhu Qingcheng dan wakil presiden dalam keadaan koma, diam-diam kembali ke Kifu. Meskipun ini adalah dunia dewa, ada berbagai jenis dewa dan binatang. Bahkan naga langka, Phoenix dan Kirin muncul dari waktu ke waktu di negeri Hautian. Namun, naga dan Phoenix tingkat ini seharusnya ada di kerajaan naga. Di dunia ilahi, binatang buas teratas masih sangat langka. Setidaknya, hanya ada beberapa naga darah murni di seluruh kerajaan api darah. Jika naga hitam muncul di kota puncak kastil, itu akan membawa masalah bagi keluarga Ki. Kifu masih tetap damai seperti biasanya. Tentu saja, keluarga Ki mendapatkan gua suang-uang dan akan memperoleh kekayaan besar dalam sepuluh tahun ke depan. Ini seperti tembakan di lengan untuk membuat anak-anak Ki dan ribuan pelayan serta pengawalnya lebih setia dan termotivasi. Semua orang ingin tampil baik dan memenangkan hati Tuan dan Tuan Muda. Begitu sang majikan dibujuk untuk berbahagia, apa yang dia berikan akan membuat perjuangan mereka berkurang selama bertahun-tahun. Di ruang kuil, cahayanya redup. Jitiansing dan Ki Huan Zi sedang duduk di kursi batu giok, dan naga putih berdiri di sudut. Zhu Qingcheng dan wakil presiden yang kebingungan terbaring di tanah seperti dua mayat. Kedua orang malang ini ditutupi dengan bahasa kotor dan banyak desain yang menjijikan. Bahkan tulang dan persendiannya berlubang di beberapa tempat, sungguh tragis. Jitiansing meliriki juga dengan sebelah matanya, dan bertanya, kembalikan, sekarang Jihen. Ki juga memikirkannya sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, kemarahan telah hilang, tetapi masalah ini belum selesai. Kembalinya ke masyarakat Yuan ada di tanganmu. Kedua orang ini telah gagal dalam misi mereka. Tidak akan menyerah. Jitiansing menganggup dan berkata dengan nada rendah, oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk memberantas asosiasi Gu Yuan, kalau-kalau mereka membalas. Padahal, alasan sebenarnya dari keputusannya adalah karena dia tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Hingga saat ini, hanya mereka yang kembali ke masyarakat Yuan yang mengetahui bahwa dia adalah seorang Skywalker. Dan dia tahu dia punya peluang. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi yang harus dihilangkan. Meskipun demikian, para penjaga kota Pegunungan Biru juga mengetahui bahwa salah satu Ascender mendapat kesempatan masuk surga dan membunuh Lin Wu Ji. Namun para penjaga kota Pegunungan Biru tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Qi juga menganggup dengan sungguh-sungguh, Saudara Tianxing, saya tahu bahwa jika Anda tidak membunuh Su Qing Cheng dan Wakil Presiden, Anda harus memiliki tujuan dan rencana. Anda bisa. berkata, apa yang akan kami lakukan? Jangan khawatir, saya akan mendukung Anda atas nama keluarga Qi. Ji Tianxing membuka mulutnya dan bertanya, Anda harus tahu tentang Gu Yuanhui. Qi Huanzi menganggup, saya pernah mendengar tentang beberapa dari mereka. Mereka dibentuk oleh banyak protos dan kekuasaan. Mereka tidak diizinkan oleh kerajaan Allah. Mereka telah hidup bersembunyi di Tibet, dan mereka diam-diam menentang kerajaan Tuhan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Saudara Tianxing, bisakah kamu memberikan kedua hewan ini ke rumah tuan kota, dan biarkan rumah tuan kota mengirim pasukan untuk mengepung asosiasi Gu Yuanhui. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya, saya ingin tahu dengan jari kaki saya bahwa tidak ada gunanya. Mengapa rumah tuan kota harus melakukannya? Yah, itu benar. Qi Huanzi mengangguk setuju dan mencibir, orang-orang di rumah tuan kota sangat licik. Bahkan jika kerajaan dewa memerintahkan pengepungan dan penindasan terhadap Gu Yuanhui, mereka tidak akan berkontribusi. Ji Tianxing bertanya lagi, jika kita menyerang Gu Yuanhui, berapa banyak kekuatan yang dapat digunakan keluarga Qi? Qi juga memikirkannya sejenak dan menjawab, tanpa mempengaruhi bisnis keluarga dan gua suang-uang, saya dapat mentransfer 300 penjaga Tianxing. Adapun yang kuat di kerajaan Tuhan, ayahku adalah satu-satunya, dan aku tidak bisa memerintahkannya. 300 penjaga, Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, cukup. Qi Huanzi penuh keraguan dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu akan memimpin pasukanmu untuk menyerang asosiasi Gu Yuan dan melawan mereka secara langsung? Bukankah itu realistis? Saya pernah mendengar bahwa Gu Yuan akan membuat sarang lama sekuat tenaga, emas, yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Ji Tianxing menunjuk ke arah Su Qing Cheng dan wakil presiden dan berkata sambil tersenyum, jadi, saya ingin mempertahankan keduanya. Ini sangat berguna. Qi juga buru-buru menggaruk kepalanya dan tidak sabar untuk bertanya, Saudaraku, pada akhirnya apa rencanamu? Katakan saja. Ji Tianxing tersenyum dan berkata, rencananya ada di dalam hati. Tidak akan berhasil jika Anda mengatakannya. Bagaimanapun, Anda dapat melakukannya sesuai dengan apa yang saya katakan. Tentu saja, saya dapat memberi tahu Anda. Rencana langkah pertama. Penggunaan pertama token komunikasi kedua orang ini, silakan kembali ke dukungan ahli asosiasi Yuan, kami memasang jebakan untuk menyergap. Ketika langkah ketiga direncanakan, mereka akan kehilangan nilai guna, dan kemudian saya akan punya cara lain. Baiklah, Anda pergi untuk mengerahkan penjaga dan berkumpul di luar kota sesegera mungkin. Kami siap berangkat kapan saja. Hanya satu hari sebelumnya. Kami bergerak sekarang, dan tingkat keberhasilannya paling tinggi. Mendengar ini, Ki Huan Zi menganggup lagi dan lagi, dan berkata dengan semangat, bagus. Terserah kamu. Setelah rencanamu berhasil, kita akan bisa memainkan kerajaan Tuhan setelah kita menghancurkan asosiasi Gu Yuan. Itu bagus sekali. Kredit. Bagaimana ayah saya bisa menjadi baron atau fiskaun? Setelah mengatakan itu, Ki juga meninggalkan kamar rahasia dengan penuh kerinduan dan mengirim pasukan untuk pergi. Ji Tian Xing menurunkan cincin luar angkasa Zhu Qing Cheng dan wakil presiden dan memecahkannya dalam waktu setengah jam. Dia pertama kali mengirim pesan ke Diakon dengan slip diok melingkar Zhu Qing Cheng. Setengah jam kemudian, dia memberi perintah kepada tiga diaken dengan pesan wakil presiden. Setelah menyelesaikan ini, dia mencari cincin luar angkasa mereka dan mengambil sumber daya dan sakral objek sebagai miliknya. Di cincin luar angkasa wakil presiden, dia menemukan daftar nama. Itu mencatat informasi personel asosiasi Gu Yuan, yang telah tersedia selama hampir 200 tahun. Ji Tian Xing mengira akan ada peta sarang Gu Yuan di ruang mereka cincin. Jika dia bisa mendapatkan peta dan memahami penyebaran sarang asosiasi Gu Yuan, dia akan yakin 100%. Tapi dia tidak menyangka tidak ada peta di kedua ring. Bagaimana Gu Yuan bisa begitu berhati-hati? Seorang diakon dan wakil presiden bahkan tidak memiliki peta. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan kecewa. Tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa lega. Namun, kedua orang ini pasti sangat akrab dengan rumah masyarakat Gu Yuan. Tidak masalah jika saya tidak memiliki peta. Saat saya menyerang Gu Yuan Hui secara langsung, saya dapat mengambil ingatan mereka dan mendapatkan petanya. Tak lama kemudian, Ki kembali ke kamar rahasia. Saudara Tian Xing, saya telah mengumpulkan 120 penjaga untuk berkumpul 100 mil di luar kota. 180 penjaga datang dengan kecepatan penuh di tiga kota lainnya. Mereka diperkirakan akan berkumpul di luar kota dalam tiga hari. Ji Tian Xing menganggup kepalanya dengan kepuasan, oke, mari kita mulai bertindak. Bai Long, bawa Zhu Qing Cheng dan wakil presiden. Kemudian dia membawa mereka keluar ruangan dan terbang ke luar kota. 2824 Di luar puncak kastil. 100 mil jauhnya dari gerbang utara, di bawah gunung gerbang utara. 120 penjaga keluarga Ki, mengenakan baju besi dan memegang pedang, diatur secara berurutan. Kerumunan menunggu dengan tenang, dan tidak ada yang bersuara. Suwa. Saat ini, cahaya kemasan menyilaukan datang dari selatan. Ji Tian Xing, Qi Huan Zi dan Bai Long datang ke puncak gunung. Melihat kemunculan Qi Huizi, 120 penjaga membungkuk dan memberi hormat dengan satu suara, lihat tuan kecil. Qi juga menganggup puas dan memperkenalkan kepada semua orang, putra surgawi di sampingku adalah persembahan dari keluarga Ki kami. Banyak penjaga sujud lagi dan berseru, lihat persembahan surga. Qi Huan Zi berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, putraku dan pemuja Tian Xing akan bersama-sama menjalankan misi rahasia. Jika misi tersebut gagal, Anda mungkin mati di tempat. Jika misi berhasil, Anda semua adalah pejabat berjasa dari keluarga Ki. Aku akan menghadiahimu dengan imbalan yang besar. Suasana menjadi berat dan suram, dan 120 penjaga menunjukkan tatapan tegas. Kami berjanji kesetiaan kami sampai mati. Mereka semua berseru serempak. Saat itu laki mengembalikannya dengan senyum bahagia. Dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan berkata, Saudara Tian Xing, Anda bisa memberi perintah. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata kepadanya, Naga Putih dan saya akan mengambil langkah pertama dan pergi ke Gunung Sayue untuk mengaturnya terlebih dahulu. Balalah para penjaga ini, coba sembunyikan keberadaan Anda, dan diam-diam bergegas ke Gunung Sayue untuk menunggu saya berikutnya instruksi. Ki Huan Zi bertanya, Gunung Sayue, apakah itu Gunung Sayue di barat laut, seratus ribu mil jauhnya? Tepat, Ji Tian Xing mengangguk. Bagus, Ki juga dengan cepat mengangguk, menunjukkan bahwa tidak ada masalah, kita akan tiba dalam tiga jam. Ji Tian Xing tidak banyak bicara lagi dan terbang bersama Naga Putih itu. Kemudian, Ki juga mengeluarkan seratus dua puluh jimat dan mengirimkannya ke banyak penjaga. Setiap orang menggunakan jimat untuk menyembunyikan nafasnya. Di bawah kepemimpinan Ki Huan Zi, mereka semua terbang melintasi langit dalam formasi dan bergegas ke Gunung Sayue. Ji Tian Xing dan Bai Long sangat cepat. Hanya satu jam kemudian, mereka sampai di Gunung Sayue. Agak aneh. Tingginya mencapai seribu kaki dan meliputi area seluas 300 li. Setengah jalan ke bawah, tertutup hutan lebat. Namun di lereng bukit, sebagian besar tanah berpasir terlihat dan banyak batu besar berserakan. Pasir kemasan menutupi separuh pegunungan. Konon setiap malam saat bulan terbit, cahaya bulan yang terang terpantul di puncak gunung, memantulkan ilusi warna-warni. Ini adalah nama Gunung Sayue. Sekarang sudah tengah hari, dan Anda tidak dapat menikmati pemandangan yang indah. Tentu saja Ji Tian Xing dan Bai Long sibuk dengan bisnis mereka dan tidak tertarik untuk menikmatinya. Guru dan murid-muridnya mengepung Gunung Sayue dan mengatur susunan dewa secepat mungkin. Untuk tujuan ini, Ji Tian Xing mengeluarkan lebih dari selusin artefak dan 500 ribu batu suci yang menghabiskan banyak sumber daya. Bagaimanapun, dia harus membentuk dua dewa tingkat raja. Salah satunya adalah susunan segel, dan yang lainnya adalah susunan pembunuh yang ganas. Selama para dewa dibawa alam raja dewa masuk ke dalam barisan besar, mereka pasti akan mati. Tidak peduli berapa ratus atau ribuan orang yang datang, mereka tidak akan pernah kembali. Dua formasi dewa tingkat raja, bersama dengan Ji Tian Xing dan Bai Long, serta 120 penjaga keluarga Qi. Kekuatan yang begitu kuat, bahkan jika raja dewa yang kuat datang ke sini, akan diledakkan menjadi sampah. Tanpa disadari, waktu menjelang sore, matahari sudah condong ke barat. Dua jam lagi berlalu. Penataan susunan dewa dua tingkat raja akhirnya telah selesai. Formasi segel mencakup 500 mil, dan formasi pembunuh mencakup seluruh gunung Sayue. Terlebih lagi, nafas dari dua formasi dewa itu tersembunyi, hampir tidak terlihat. Saat ini, Qi Huan Zi tiba di kaki gunung Sayue dengan 120 penjaga. Sua. Qi juga terbang ke puncak gunung dan mendarat di samping Ji Tian Xing. Penuh dengan harapan, dia bertanya, Saudara Tian Xing, sudahkah Anda mengaturnya? Sudah siap, Ji Tian Xing menganggup dan memerintahkan, bawa para penjaga itu dan serang di dekatnya. Beberapa orang menyembunyikan nafas mereka dan tidak akan pernah bisa ditemukan oleh pihak lain. Anda ambil bagian lain dari orang-orang itu, bersembunyi di bawah tanah selatan, menunggu pesanan saya. Mengerti, Qi juga menganggup penuh semangat dan dengan cepat membawa para penjaga meninggalkan gunung Sayue dan menyergap di dekatnya. Setelah beberapa saat, Qi kembali dan 120 penjaga menghilang. Hanya operasi Ji Tian yang dapat mendeteksi jejak mereka dengan keterampilan rahasia sentong. Dia cukup puas dengan hasilnya. Kemudian, dia membiarkan naga putih itu bersembunyi di pagoda 9 hari 10 juwe. Hanya dia, Wakil Presiden, dan Zhu Qing Cheng yang tetap berada di puncak gunung. Dia mulai berakting. Wakil Presiden yang tidak sadarkan diri ditempatkan di atas batu besar di dekatnya. Sekilas, Wakil Presiden sedang duduk di atas batu dengan lutut bersilang, bermeditasi dan bernapas. Itu menutupi tubuhnya dan jubah hitam lebarnya. Jika Anda tidak cukup dekat untuk mengamati, sulit untuk menemukan bahwa dia kehilangan separuh tubuhnya. Zhu Qing Cheng, yang anggota tubuhnya dipotong, juga mengenakan jubah besar dan duduk di belakang Wakil Presiden. Di permukaan, dia juga menunggu dengan tenang. Namun jika dilihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa dia terluka parah dan anggota tubuhnya telah terpotong. Adapun Ji Tian Xing. Dia merobek jubah putihnya, mengolesi wajah dan tubuhnya dengan darah, dan berbaring di atas batu dengan rambut acak-acakan. Sekilas, dia terluka parah dan koma. Jadi dia berbaring di atas batu besar dan menunggu dengan sabar. Tunggu kelinci. Pada saat yang sama, kapal perang emas bersinar sepanjang seribu kaki, bergegas menuju gunung Sayue secepat kilat. Ada lebih dari 40 ahli alam surga di kapal perang kelas atas ini. Lebih dari 40 orang ini, dari enam protos berbeda, berpenampilan aneh. Di antara mereka, 40 master adalah tiga hingga lima kekuatan alam dewa surga. Lima guru terkemuka telah mencapai tingkat delapan dan sembilan surga dan Tuhan. Dalam pertemuan Gu Yuan, mereka semua menjabat sebagai diaken, dengan status yang sama dengan Zhu Qing Cheng. Pada saat ini, kelima diaken berkumpul di ruang rahasia dan berdiskusi. Kepala diaken adalah dewa ular tua dengan rambut putih dan tubuh bungkuk. Dia memiliki kepala datar, pupil ganda di matanya, beberapa taring di mulut lebar dan lidah bercabang. Meskipun dia tidak tampan, napasnya suram dan tajam. Tapi dia adalah yang paling berkuasa dan berperingkat tertinggi dari lima diaken. Diakon dia, aku sudah mendesaknya. Shen Jian akan pergi ke gunung Sayue dengan kecepatan tercepat. Seorang lelaki kuat botak melapor kepada lelaki tua berambut putih itu. Diakon dia mengangguk sedikit, dengan cibiran di mulutnya, dan berkata, wakil presiden terlalu percaya pada Zhu Qing Cheng. Dengan hanya beberapa tangan, dia ingin merampok anak laki-laki dari keluarga Ki. Ada banyak orang di keluarga Ki. Boca itu adalah pria yang sedang naik daun dan memiliki peluang di surga. Bagaimana dia bisa begitu mudah ditangani? Meskipun, wakil presiden berhasil. Tapi dia terluka parah, dan Zhu Qing Cheng juga terluka parah. Semua orang yang mereka ambil adalah dibunuh oleh para ahli keluarga Ki. Kita harus pergi ke Sayue San sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Zhu Qing Cheng mengambil pujian sendirian. 2825. Di akun dia meminta empat diaken lainnya untuk sering menganggupkan kepala. Ya, Zhu Qing Cheng, keponakan wakil presiden, selalu disukai dan dipercaya. Kemampuan Zhu Qing Cheng tidak sebaik kita, tetapi statusnya lebih tinggi dari kita. Bukankah karena hubungan wakil presiden? Jadi, kali ini mereka serakah dan gegabuh, membunuh lebih dari 20 ahli. Mereka juga menderita kerugian besar. Mereka semua mengambil tanggung jawab sendiri. Momo ngomong, diakon dia, jika kita sampai di Sayue San dan membawa mereka kembali ke Pulau Longin dengan lancar, apakah itu tidak ada gunanya sama sekali? Seorang diakon kurus berwajah hitam bertanya. Tiga diaken lainnya semuanya diam. Mereka semua memandang diakon dia dan menunggu jawaban. Diakon dia menganggup dan mencibir, jika semuanya berjalan baik, kami hanya dapat meminta wakil presiden untuk memberi kami hadiah yang sama seperti Zhu Qing Cheng. Namun, Zhu Qing Cheng dan wakil presiden sama-sama mengirimi kami pesan, menunjukkan bahwa situasinya sangat mendesak. Titik, mereka berdua masih mencari rumahnya. Jika mereka dalam bahaya, bukankah kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik? Mendengar ini, mata keempat diaken itu berbinar dan mereka mengangguk setuju. Ya, itu bagus. Saya harap penjaga keluarga Ki akan menemukan mereka sesegera mungkin. Ketika mereka dikepung dan nyawa mereka dipertaruhkan, sungguh merupakan penghargaan besar bagi kami untuk menyelamatkan mereka. Pemikiran seperti itu membuat pikiran beberapa diaken seimbang dan bahkan tidak sabar. Pada saat ini, seorang ahli datang ke pintu kamar rahasia dan melaporkan, kepada diakon dia, kita akan segera tiba di Sayuesan. Ayo pergi, mari kita lihat. Diakon dia berdiri dan berjalan keluar ruangan bersama empat diaken. Kelima pria itu datang ke haluan dan berdiri dan melihat ke depan. Ribuan mil di depan, ada hutan perawan yang tak berujung. Hanya ada bayangan yang mengjulang tinggi berdiri di dalamnya lima diaken. Dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah gunung dengan ketinggian ribuan kaki. Apalagi bagian atas gunung itu berkilauan emas di bawah sinar matahari di langit. Tidak diragukan lagi itu adalah gunung Sayue. Mendekati lima ribu li gunung Sayue, Senzu mulai melambat. Kelima diaken juga melepaskan indera ketuhanan mereka dan menjelajahi sekeliling dan puncak gunung Sayue terlebih dahulu. Meski datang menemui wapres, mereka tak mengendurkan kewaspadaan. Setelah dua kali istirahat, keempat diaken menyelesaikan penjelajahan mereka dan menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Daerah sekitar gunung Sayue aman, dan tidak ada penjaga Kijia yang ditemukan. Di akun dia terdiam, dengan cahaya hijau samar di pupilnya, dengan cermat mengamati hutan dan bumi di sekitar gunung Sayue. Sesaat kemudian, dia mencibir dan berkata, di selatan gunung Sayue, seratus mil jauhnya, ada lebih dari tiga puluh penjaga keamanan keluarga yang bersembunyi. Meskipun mereka bersembunyi di dalam tanah, diam-diam dekat dengan gunung Sayue, bagaimana caranya bisakah mereka lolos dari penjelajahan ini? Kempat diaken semuanya tahu bahwa diaken dia telah mengembangkan keterampilan murid sihir khusus. Mereka tidak terkejut dengan jawaban ini. Di akun dia, apa yang harus kita lakukan? Bunuh penjaga keluarga Ki itu dulu, lalu pergi menemui wakil presiden. Di akun dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, jika demikian, dapatkah wakil presiden merasakan krisis hidup dan mati. Bahkan jika kita menghancurkan penjaga keluarga Ki, berapa banyak pujian yang dapat kita hasilkan? Tunggu sebentar. Jadi, kapal perang itu berhenti di awan ribuan mil jauhnya, diam-diam mengamati pergerakan gunung Sayue. Kelima diaken semuanya melihat situasi di puncak gunung. Mereka dengan jelas melihat sebuah batu hitam besar di puncak gunung. Wakil presiden, mengenakan jubah hitam dan jubah, sedang duduk di atas batu besar, bermeditasi dan bernapas. Nafas kekuatan sucinya sangat lemah, dan sepertinya dia sangat terluka. Zhu Qing Cheng duduk di belakangnya, juga terlihat lemah dan lelah, kedua kakinya terpotong, lukanya sangat tragis. Target kembalinya ke masyarakat Yuan, Skywalker, terbaring di atas batu besar berlumuran darah, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Melihat ini, kelima diaken merasa lega. Bahkan, mereka tidak bisa menahan tawa dan sombong. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 penjaga keluarga Ki di selatan gunung Sayue bergegas keluar dari tanah di bawah bimbingan Ki Huan Xi. Mereka terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju gunung Sayue. Melihat postur itu, jelas kami telah menemukan jejak wakil presiden dan Zhu Qing Cheng. Sua-sua. Setelah 10 istirahat, Ki kembali ke lebih dari 30 penjaga keluarga Ki, mengepung puncak gunung. Wakil presiden dan Zhu Qing Cheng terjebak dalam pengepungan. Mereka masih duduk di atas batu besar, tidak responsif dan sangat tenang. Namun, Ki kembali kepadanya dengan tergesa-gesa dan marah, dan berteriak dengan suara yang mematikan, kamu bajingan dari masyarakat Gu Yuan, kamu telah dikepung. Segera serahkan guru Tian Xing, atau kamu akan hancur berkeping-keping. Sangat keras sehingga menyebar hingga ribuan mil. Lebih dari 30 penjaga keluarga Ki juga mengepalkan pedang mereka dan menunjuk ke arah wakil presiden dan Zhu Qing Cheng. Suasana di puncak gunung sangat heboh, dan pertempuran berdarah pun tak terhindarkan. Pada saat ini, wakil presiden yang duduk di tempat yang sama perlahan menoleh dan melihat ke kapal Sen Zhu yang jaraknya ribuan mil. Dia hanya melirik dan berbalik. Meskipun demikian, diakon dia dan yang lainnya berada jauh dari satu sama lain dan tidak dapat melihat ekspresi dan mata wakil presiden. Namun mereka tahu bahwa wakil presiden mengetahui kedatangan mereka. Wakil presiden telah mengetahui bahwa kita tidak perlu bertindak. Pergi dan selamatkan orang. Diakon dia memberi perintah tanpa ekspresi. Alhasil, kapal perang tersebut menerobos langit secepat kilat, dan terbang langsung menuju gunung Sayue. Sua. Kapal perang itu berhenti di atas gunung Sayue. Kelima diaken berdiri di haluan kapal, memberi hormat kepada wakil presiden di puncak gunung, dan berkata serempak, sampai jumpa, wakil presiden. Diakon dia maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wakil Presiden, kami telah menerima perintah Anda, jadi kami segera memanggil para ahli elit dalam pertemuan itu untuk datang secepatnya. Untungnya, kami datang tepat waktu. Namun, wakil presiden tetap duduk di atas batu besar dan tidak menanggapi. Kelima diaken saling memandang, berbisik dan berkomunikasi secara rahasia, berkata, bagaimana mungkin wakil presiden tidak berbicara. Apakah dia terlalu terluka untuk berbicara agar bisa terlihat jelas? Sangat mungkin, dia adalah dewa yang kuat, duduk diam, tetapi juga dapat menghalangi penjagaan keluarga Ki. Jika dia menunjukkan kekurangannya, saya khawatir penjaga keluarga Ki akan melancarkan serangan. Diakon. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu memerintahkan, kalian berdua pergi untuk melindungi wakil presiden dan Zhu Qing Cheng. Dua lainnya ikuti aku dan bunuh penjaga keluarga Ki dulu. Dengan itu, Diakon dia menawarkan tongkat Giok dan membunuh penjaga Siang Ki Jia terlebih dahulu. Kedua diakon itu segera mengikuti, dan 40 master elite juga bergegas keluar dari fregat, mengayunkan pedang untuk melancarkan serangan. Para penjaga keluarga Ki jelas tidak mengharapkan hasil ini. Di bawah kepemimpinan Ki Huan Zi, semua orang berbalik dan lari dengan panik. Hahaha sekelompok pengecut, jangan coba-coba lari pergi. Dekan dia pembunuh dan tertawa, mempercepat pengejaran. Sementara itu, dua diaken lainnya mendarat di atas batu besar di puncak gunung untuk melindungi Wakil Presiden dan Zhu Qingcheng. 2826 Dua diaken Zhu Qingcheng, yang melindungi Wakil Presiden, adalah seorang pria botak dan seorang pria paru baya gemuk dengan jerawat di wajahnya. Keduanya jatuh di atas batu, mengabaikan Ji Tianxing yang terbaring di tanah. Mata mereka tertuju pada Wakil Presiden dan Zhu Qingcheng. Hanya setelah melihat sekilas, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wakil Presiden separuh tubuhnya, napasnya lemah, dan dia sudah koma. Dan Zhu Qingcheng, yang sedang koma, anggota tubuhnya dipotong. Keduanya, yang duduk di atas batu besar, tidak menanggapi semuanya. Sebelum kapal Senzu berada ribuan mil jauhnya, mereka tidak dapat melihat situasi spesifiknya. Saat ini, kedua diaken dapat melihat dengan jelas. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Kedua diaken itu saling memandang dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka segera menyadari ada yang tidak beres dengan itu, bisa jadi itu jebakan. Namun, sudah terlambat bagi mereka berdua untuk menyadari hal buruknya. Ji Tian Xing, yang sedang koma, muncul di samping mereka seperti hantu dan menebas mereka dengan pedang diam. Sua. Cahaya pedang warna-warni yang menyilaukan, membawa hukum kehancuran langit dan bumi, langsung menenggelamkan kedua diaken itu. Bang. Dalam suara yang teredam, dua orang berada di dekat cahaya pedang untuk memotong leher mereka dan memuntahkan panah darah yang melonjak. Kedua kepala itu juga dipotong-potong oleh cahaya pedang dan kabut darah besar meledak. Di tempat itu, keilahian di dalam pecah dan terbang ke langit. Sebelum mendarat, Ji Tian Xing meraih kedua dewa itu dengan lambayan tangannya yang besar, lalu menghancurkan mereka. Dua diaken dari alam dewa surga tingkat delapan dibunuh olehnya dalam sekejap. Sampai saat kematiannya, kedua diaken itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada saat yang sama. Qi Huan Zi dan penjaga keluarga Qi, yang melarikan diri dengan panik, tiba-tiba berhenti berlari setelah mereka melarikan diri 300 Li. Dalam menghadapi kejaran diakon dia dan para penguasa masyarakat Gu Yuan, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi juga menunjukkan cibiran olok-olok. Diakonnya, yang bergegas ke depannya, segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera berhenti mengejar, tanpa sadar menoleh dan melihat ke batu besar di puncak gunung. Kemudian, dia melihat gambar dua diaken yang dibunuh oleh Ji Tian Xing. Tubuh deken dia kaku, dan dengungan di benaknya membuat seluruh orang tercengang. Dia tidak percaya itu benar. Tapi dia adalah seorang ahli yang berpengalaman dan segera menyadari bahwa dia telah terjebak dalam perangkap dan dia dengan cepat berteriak, berhenti. Hentikan. Kita ikut dalam permainan, kembali ke Sen Zhu dan keluar dari sini. Meskipun tidak ada banyak orang di keluarga Ki, mereka memiliki peluang bagus untuk menang. Tetapi diaken dia berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko apapun. Dia sangat jelas, Wakil Presiden dan Zhu Qing Cheng sebagian besar ditinggalkan. Anak laki-laki berjubah putih dapat membunuh dua diaken di sedetik, dan tentu saja dia dan dua diaken lainnya bisa dibunuh. Begitu mereka bertarung, kemungkinan besar mereka akan musnah. Dua diaken lainnya dan empat puluh master elite berhenti berkelahi setelah mendengar perintah diakon dia. Kerumunan dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Tetapi mereka percaya bahwa diakonnya berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu dan terbang ke kapal Sen Zhu secepat mungkin. Tapi inilah saatnya. Dua formasi Dewa Tingkat Raja tiba-tiba dimulai. Sua. Perisai emas gelap menutupi langit menutupi 500 Li. Area ini ditutup dalam sekejap. Pada saat yang sama, topeng warna-warni lainnya muncul dari udara tipis, menutupi seluruh Gunung Sayue. Selain perisai cahaya warna-warni, penjaga keluarga Qi Huan Zi dan Qi tidak terpengaruh sama sekali. Di Gunung Sayue, hanya tersisa Ji Tian Xing, Zhu Qing Cheng, Wakil Presiden, dan anggota asosiasi Gu Yuan. Sua-sua. Ditirai cahaya warna-warni, puluhan ribu guntur dan api dilepaskan dan dicurahkan ke arah di Aken Dia dan yang lainnya. Tiba-tiba, cahaya ilahi warna-warni yang menyilaukan memenuhi langit dan bumi ini. Wah, wah. Bang, bang, bang. Ledakan. Puluhan ribu lightsaber cemerlang berulang kali membom dan membunuh daerah ini, menimbulkan suara yang memekakan telinga dan mengguncang langit. Empat puluh tuan yang kembali ke masyarakat Yuan digantung selama sepuluh istirahat di bawah cahaya pedang. Ketiga di Aken itu selamat dan tidak terbunuh. Tapi mereka terluka parah, dan mereka semua berdaging dan berdarah. Mereka menderita kerugian besar sehingga efektivitas tempur mereka turun tajam. Tidak mungkin untuk menolak atau melarikan diri dari susunan dewa tingkat raja. Hanya ada satu cara untuk mati. Ketiganya putus asa. Mereka mengangkat senjata satu demi satu dan berteriak, berhenti. Kami menyerah, berhenti. Selamatkan nyawa kami. Akibatnya, Jitiansing menjentikan jarinya dan susunan dewa segera berhenti. Ribuan lampu pedang warna-warni juga masih tergantung di langit. Seluruh gunung Sayue telah lenyap. Itu telah digantung menjadi debut tak berujung dengan susunan pedang dan ditumpuk menjadi reruntuhan. Sua. Jitiansing jatuh dari langit dan berdiri di atas reruntuhan yang ditutupi Jinsa. Mata ketiga di Aken tertuju padanya dan menatapnya dengan cermat. Sampai saat itu, mereka bisa melihat dengan jelas. Meskipun Jitiansing compang kemping dan berlumuran darah, dia tidak memiliki luka sama sekali. Ketiga di Aken itu saling memandang dengan ekspresi pahit. Tidak diragukan lagi itu adalah jebakan sejak awal. Namun mereka tidak menyadarinya, selangkah demi selangkah menuju jurang kematian. Di akun dia yang paling licik. Dia berlutut dan memberi hormat dengan nada sedih, putra Tiansing, strategimu benar-benar brilian dan kejam. Kami menyerah, tolong biarkan kami hidup. Selama kami bisa menyelamatkan hidup kami, kami akan setia padamu. Dengan itu, dia mengedipkan mata pada dua di Aken lainnya. Kedua di Aken itu tertegun sejenak, dan mereka juga berlutut untuk menunjukkan penyerahan dan ketundukan mereka. Jitiansing memandang rendah di Aken dia, dan tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, Ki juga dan penjaga keluarga Ki terbang dari kejauhan. 120 penjaga mengepung reruntuhan. Mereka semua bersemangat, tenggelam dalam keterkejutan, mata mereka berbinar. Lagi pula, mereka bahkan tidak melawan satu gerakan pun, dan lebih dari 40 tuan masyarakat Guiyuan terbunuh. Ini adalah penghargaan atas pengambilan yang sia-sia. Arti penting kedatangan mereka ke Sayu Esan adalah untuk bermain sandiwara dengan Jitiansing. Jitiansing melambai kepada Ki dan berkata, kembalikan, biarkan mereka membersihkan medan perang dan kumpulkan semua potongan dan cincin luar angkasa. Ki juga dengan cepat menganggup dan pergi untuk melaksanakan tugas itu. Lebih dari 100 orang mendarat di sekitar runtuhan dan menggunakan indera ketuhanan mereka untuk mencari pecahan dan cincin status ketuhanan dengan sangat hati-hati. Jitiansing memandang ketiga diaken itu tanpa ekspresi, dan bertanya dengan suara yang dalam, awalnya, saya tidak bermaksud untuk memenjarakan. Sekarang setelah Anda menyerah kepada saya, beritahu saya, apa nilai Anda? Kedua diaken itu memikirkannya. Untuk beberapa saat, dan berkata, Putra Tiansing, kami semua memiliki delapan tingkat kekuatan di alam dewa surga, dan kami memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Kami dapat menjadi pendamping Anda. Diakon dia akhirnya membuka mulutnya, tetapi berkata dengan nada rendah, Putra Tiansing, saya memiliki kekuatan surga dan alam dewa sembilan tingkat. Selain itu, saya sangat akrab dengan medan dan pertahanan Pulau Longyin. Jika Anda mau serang Pulau Longyin, aku akan menjadi pemandumu. 2827. Jitiansing melirik diakennya dan mencibir. Kamu tidak hanya menebak bahwa aku akan membunuh masyarakat Guiyuan, tetapi juga mengkhianatinya diuntuk bertahan hidup. Bagaimana aku bisa menjagamu, ular ganas sepertimu? Saat dia berbicara, dia melontarkan pembunuhan dingin di matanya. Dua diaken lainnya menundukkan kepala dan tetap diam. Bahkan, mereka saling mencibir satu sama lain. Ham, diakon dia, diakon dia, untuk bertahan hidup, kamu benar-benar tidak bermoral. Sekarang kamu membawa batu dan memukul kakimu. Kamu ular berbisa tua, kamu harus lebih pintar dari yang lain. Apakah kamu pikir kami bodoh? Kamu begitu licik dan kejam sepertimu. Beraninya Tuan Tian Xing menerimamu. Kamu sudah mati. Diakon dia juga tenggelam dalam hatinya, dan sentuhan keputus asaan melintas di matanya. Tapi dia segera menenangkan diri, membungkukkan tangannya, dan berkata, Tuan Tian Xing, saya tidak berbahaya dan kejam. Untuk bertahan hidup, dia mengkhianati masyarakat Guiyuan. Faktanya, saya telah melihat. Melalui yang kotor, kotor dan masyarakat Guiyuan sudah lama kotor, dan saya tidak peduli bersama mereka. Di permukaan, masyarakat Guiyuan adalah tempat perlindungan bagi protos yang jatuh dan para penguasa. Ia melakukan perbuatan baik dan melakukan perbuatan baik. Namun kenyataannya, ini adalah organisasi geng yang jahat, merosot, dan egois. Mendengar ini, Ji Tian Xing tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap tajam ke arah diaken dia. Dua diaken lainnya masih menundukkan kepala, tidak menyangkal atau setuju. Mereka berpura-pura tidak ada, jadi mereka melihat diaken dia berjalan-jalan sendirian. Lanjutkan. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan memberi isyarat kepada diaken dia untuk melanjutkan. Meskipun, melalui kata-kata dan perbuatan Zhu Qing Cheng dan wakil presiden, dia dapat menilai bahwa asosiasi Guiyuan bukanlah hal yang baik. Namun, dia belum sepenuhnya memahami betapa buruknya pergaulan Guiyuan. Setelah disemangati, diakon dia berkata dengan marah, saya adalah kelompok pertama yang bergabung dengan masyarakat Guiyuan. Hanya ada selusin anggota pada saat itu. Kekuatan presiden untuk kembali Guiyuan sangat kuat, dan dia benar-benar menyelamatkan orang-orang di awal mula. Protos Chakon tempat dia tinggal dibantai oleh kerajaan api darah, meninggalkannya sendirian untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia akan mencoba segala cara untuk memenangkan hati orang-orang, memperkuat kekuatannya sendiri, dan membalas dendam pada kerajaan api darah. Apakah itu protos yang jatuh atau ascender yang teraniaya, dia akan memberikan bantuan dan bergabung dengan masyarakat Guiyuan. Namun, sejak lebih dari 400 tahun yang lalu, ketika masyarakat Guiyuan berkembang menjadi ratusan orang, masyarakat menjadi egois dan merosot. Guiyuan Senjun bertekad untuk membalas dendam. Namun, kekuatannya dipromosikan terlalu lambat. Setelah ratusan tahun, ini masih menjadi Senjun tingkat keempat. Akibatnya, dia disihir oleh Wakil Presiden dan mulai menjarah keterampilan dan harta magis orang lain. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya budidaya, dia akan mengambil 80 persen darinya. Pada titik ini, diakon dia merasa itu tidak cukup spesifik, jadi dia memberikan contoh untuk menggambarkan situasinya. Misalnya, murid Tuhan ilusi dan kabut beracun yang saya kuasai adalah kekuatan darah yang diwarisi oleh keluarga saya. Diakon Liu ahli dalam kekuatan sihir Wan Mu Feng Chun, yang dapat dengan cepat menyembuhkan segala jenis luka. Ini juga merupakan keterampilan unik dari keluarga negaraan Liu. Guiyuan Senjun memaksa kami memberinya kekuatan sihir dan seni rahasia. Agar berhasil berkultivasi, dia juga memaksa kami untuk memberikan darah Tuhan. Tidak hanya kami berdua, tapi semua anggota asosiasi Guiyuan seperti hewan peliharaan yang dipelihara oleh Dewa Guiyuan. Jika dia menyukai sihir dan seni rahasia, dia harus memberikannya padanya. Mereka yang naik dari dunia bawah seringkali membawa sejumlah besar keterampilan sihir kuno dan harta karun, yang juga disita oleh Guiyuan Senjun. Hal yang paling dibenci adalah jika Guiyuan Senjun ingin segera memperbaiki hukum, dia memaksa kita untuk menyerahkan kekuatan hukum dan membantunya meningkatkan kekuatannya. Meskipun demikian, dia masih berada di alam Raja Dewa Empat Tingkat. Namun dia akan segera menembus ke lima level. Terlebih lagi, dia telah menguasai 39 hukum sihir dan kekuatan aslinya sebanding dengan lima dewa. Setelah Terdiam beberapa saat, di akun dia menatap Jitian Sing dan berkata dengan suara sedih, Tahukah Anda apa yang kami rasakan? Secara nama, masyarakat Guiyuan menerima kami, namun kenyataannya, kami semua menjadi makanan bagi Raja Dewa Guiyuan. Dia seperti iblis penghisap darah, dan kita semua adalah babinya. Saat dia membutuhkannya, kita harus mematuhinya tanpa syarat dan memberinya darah. Empat tingkat Dewa dan Raja akan menerobos lima tingkat, dan mereka telah memadatkan 39 aturan. Jitian Sing mengerutkan kening dan bergumam, matanya sedikit bermartabat. Meskipun, dia mampu mengalahkan Wakil Presiden Ranah Ganda Senjun. Tetapi dia tidak yakin akan membunuh Guiyuan Senjun. Hal ini harus dipertimbangkan sejak lama. Diakon yang dia katakan mengungkapkan wajah sebenarnya dari masyarakat Guiyuan. Jitian Sing akhirnya mengerti, tidak heran Zhu Qing Cheng mengundangnya untuk bergabung dengan asosiasi Guiyuan. Tapi setelah dia menolak, Zhu Qing Cheng sedang mengawasi kota puncak kastil, diam-diam menatapnya. Begitu dia meninggalkan Castle Peak, dia diserang oleh Zhu Qing Cheng dan Wakil Presiden. Jelas, ketika dia dan Lin Wu Ji bertarung satu sama lain, Zhu Qing Cheng menebak bahwa dia memiliki peluang untuk masuk surga. Sejak saat itu, Zhu Qing Cheng mencoba menipunya agar kembali ke masyarakat Guiyuan dan mendedikasikannya kepada Dewa Guiyuan. Segera, Ji Tian Sing menenangkan pikirannya, menatap diakonsi, dan mengangguk sedikit, Dewa pengembalian Guiyuan memang dibutakan oleh kebencian. Diakon dia mengangguk berulang kali, dan menambahkan, asosiasi Guiyuan telah menjadi alat bagi Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Apa yang dilakukannya adalah membunuh orang dan mencuri barang. Kami semua ditindas dan disiksa. Kami sudah lama ingin meninggalkan Guiyuan Masyarakat. Dalam 200 tahun terakhir, lebih dari 40 orang telah mencoba melepaskan diri dari masyarakat Guiyuan. Namun, kebanyakan dari mereka dibunuh atau dieksekusi sebelum mereka melarikan diri dari Pulau Longin. Setelah beberapa orang melarikan diri dari Pulau Longin, mereka juga pergi jauh dan menyembunyikan nama mereka. Pada saat ini, diakon Ramping Liu menambahkan tepat waktu. Dalam 2 tahun terakhir, Guiyuan Senjun memperhatikan bahwa setiap orang memiliki ide yang berbeda dan tidak puas dengan dirinya dan asosiasi Guiyuan. Jadi dia berpikir untuk menanamkan sejenis racun mematikan ke dalam tubuh kita, mengancam hidup kita dan memaksa kita untuk setia kepada masyarakat Guiyuan. Ji Tian Xing mencibir. Haha ini cara yang kejam. Namun, cara sebenarnya untuk menjaga persatuan dan kesetiaan adalah dengan memperlakukan orang-orang di sekitar Anda dan memenangkan hati orang-orang tersebut. Dengan cara ini, tidak mungkin mendapatkan kesetiaan sejati, hanya sekumpulan wayang. Diakon. Dia berkata sambil tersenyum pahit, Guiyuan Senjun juga mengetahui hal ini, jadi dia masih ragu-ragu dan belum memulai tindakannya. Tentu saja, saya pikir dia akan segera mengambil keputusan. Lagipula, dia tidak membutuhkan kesetiaan semua orang. Dia hanya ingin kita menjadi boneka dan terus memberi padanya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada main-main, meskipun Anda menyerah, tidak ada kepercayaan di antara kami. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan sedikit cara khusus. Saat dia mengatakan ini, dia menggunakan kekuatannya untuk menembakkan tiga guntur dan api, tergantung di atas kepala tiga diaken. Dalam guntur dan api dengan lempengan paku besar, ada empat jenis kekuatan ilahi yang kejam, dan ada tandanya memperbaiki manik surga. Setelah ditanamkan ke dalam keilahian tiga diaken, hidup dan mati mereka akan dikendalikan oleh Ji Tian Xing, kemanapun mereka melarikan diri. 2828 Melihat tiga resimen guntur dan api, ketiga diaken semuanya kaku. Mereka mengerti maksudnya. Jika itu mereka, mereka akan lebih kejam dari Ji Tian Xing. Namun mereka masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Namun, diakon dia lebih tegas dan memimpin dengan mengangguk, Putra Tian Xing, saya memahami latihan anda dan mematuhi keputusan anda. Karena saya percaya pada karakter anda dan tidak akan pernah seperti Gu Yuan Senjun. Haha kamu mencoba menjebakku. Atau apakah anda mengingatkan saya? Ji Tian Xing meliriknya dan mencibir. Saya tidak berani. Diakon dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengakui bahwa dia salah dan berkata, bahkan jika Putra Tian Xing sama dengan Gu Yuan Senjun, maka kami akan menerima nasib kami. Lagi pula, sulit untuk mengikuti siapapun. Beruntung bisa bertahan hidup. Kamu tahu siapa dirimu. Ham, tiga petugas Ji bertanggung jawab atas api langit. Ketiganya sangat pintar dan tidak melawan dan melawan, membiarkan guntur dan api menembus dewa mereka. Pada saat ini, tugas mengembalikan Ki juga telah selesai. Dia terbang dan mendarat di depan Ji Tian Xing. Saudara Tian Xing, medan perang telah dibersihkan. Sebanyak 40 keping keilahian dan 41 cincin luar angkasa telah dikumpulkan. Setelah itu, dia memegang sekelompok cahaya emas di tangannya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Di dalam bola emas, ada banyak keping keilahian dan ruang cincin. Ji Tian Xing mengambil alih bola cahaya emas itu dan memerintahkan, sekarang, pergilah ke wilayah laut saat matahari terbenam, temukan sebuah pulau, dan laksanakan rencana langkah kedua. Selain itu, Anda dapat memberikan sejumlah hadiah kepada penjaga untuk memotivasi mereka. Ki juga dengan cepat menganggup dan berjanji, ini tidak masalah, Anda tidak mengatakan saya akan melakukannya. Kemudian, dia menunjuk ke kapal dewa di langit dan bertanya, bagaimana dengan yang itu? Ji Tian Xing berkata dengan santai, kapal perang dewa itu milikmu, dan ada penjaga di jalan. Oke, Ki Huan Zi setuju dengan penuh semangat. Dia dengan cepat memberikan hadiah kepada para penjaga, masing-masing dari mereka adalah 20 ribu dewa batu. Para penjaga itu tidak membayar harga apapun. Mereka baru saja membuat 20 ribu batu setelah menampilkan sebuah drama. Mereka sangat bersemangat. Kemudian, Ki kembali ke kapal bersama pengawalnya. Setelah belajar sejenak, mereka berlayar dan menuju utara. Dalam perjalanan menuju matahari terbenam, naga hitam membawa Ji Tian Xing, Bailong, Zhu Qing Cheng, Wakil Presiden dan tiga diaken, terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Zhu Qing Cheng dan Wakil Presiden masih koma. Ji Tian Xing meminta diakon Liu menggunakan keterampilan sihirnya untuk menyembuhkan trauma mereka. Kelihatannya tidak terlalu menyedihkan. Bailong bingung dan bertanya pada Ji Tian Xing, Guru, rencana langkah pertama kita telah selesai. Kedua orang ini tidak berguna. Mengapa kita menyimpannya? Itu sepadan, tentu saja. Tinggallah lebih lama lagi. Ji Tian Xing meninggalkan kalimat ini dan duduk di keran untuk melakukan urusannya sendiri. 40 keping keilahian dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa dan disimpan untuk kemudian ditelan. Dia memeriksa 41 cincin luar angkasa. Setiap cincin luar angkasa berisi batu dewa, material dewa, dan berbagai sumber daya. Namun sangat disayangkan bahwa Tuhan yang kembali ke masyarakat Yuan semakin miskin. Setiap cincin luar angkasa, batu Tuhan kurang dari 30 ribu keping. Semua bahan dan sumber daya berjumlah tidak lebih dari 200 ribu batu. Sebaliknya, penjaga keluarga Ki lebih kaya dari mereka. Ketika Ji Tian Xing memasukkan semua barang rampasan ke dalam ring, dia tidak bisa tidak menunjukkan kekecewaan. Untungnya, kita telah merebut kapal perang dewa, jika tidak kita akan kalah dalam pertempuran. Toh, nilai barang rampasan tersebut hanya sekitar 5 juta. Hadiah yang diberikan Ki Huan Zi kepada para penjaga adalah 2,4 juta batu. Dia mempercayainya sekarang. Apa yang dikatakan diaken itu benar? Para penguasa masyarakat Gu Yuan ini semuanya kehabisan darah oleh Gu Yuan Senjun. Ji Tian Xing memasukkan 5 juta sumber daya budidaya ke dalam ring luar angkasa dan dia mengabaikannya. Perairan matahari terbenam. 20 ribu mil jauhnya dari garis pantai, ada sebuah pulau yang kelilingnya lebih dari 300 mil. Pulau ini kecil, dikelilingi terumbu karang berwarna hitam. Ada bukit setinggi 300 zang di pulau itu, dikelilingi oleh lembah dan hutan. Tidak banyak monster di pulau itu dan kekuatan mereka sangat rendah. Secara keseluruhan, ini adalah pulau biasa, tidak terlalu terlihat. Ji Tian Xing memilih pulau ini sebagai tempat pemakaman para master Gu Yuan Hui. Naga hitam itu mendarat di pulau itu, melepaskan kekuatan naga yang kuat. Akibatnya, semua monster di pulau itu takut untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, pulau itu menjadi sunyi. Di bawah perintah Ji Tian Xing, ketiga diaken mengeluarkan slip diok untuk memanggil orang-orang dari masyarakat Gu Yuan. Tuan Presiden, setelah kami tiba di Sayu Esan, kami berhasil menerima wakil presiden dan diakon su. Tapi aku punya wakil presiden. Namun mereka berdua terluka parah dan anak buahnya terbunuh. Setelah kami meninggalkan Gunung Sayue, kami dikepung oleh sejumlah besar penjaga keluarga Ki dan menderita banyak korban jiwa. Tuan Presiden, untuk menyelamatkan Ascender, keluarga Ki mengirim lebih dari 200 penjaga untuk mencegat kami dengan segala cara. Beberapa diaken kami terluka, dan sebagian besar dari 40 saudara kami terbunuh dan terluka. Mohon bantuannya. Untuk sementara kami menyingkirkan kejaran penjaga keluarga Ki dan bersembunyi di pulau tanpa nama yang berjarak 20 ribu mil dari pantai. Tolong kirimkan seseorang untuk menemui kami secepatnya. Isi dari panggilan tersebut adalah serupa, tetapi mereka semua meminta bantuan Asosiasi Guiyuan dan meminta seseorang untuk menjawab. Jelas sekali, rencana Jitian Sing sama dengan rencana pertama. Atau ke Asosiasi Guiyuan untuk meminta bantuan, menarik lebih banyak pakar klub Guiyuan, lubang yang harus dibunuh di sini. Bedanya, panggilan bantuan pertama atas nama Wakil Presiden dan Zhu Qing Cheng. Kali ini, ketiga diaken mengirimkan pesan secara langsung. Setelah ketiga diaken dipanggil, mereka duduk dengan patuh di punggung naga hitam dan tidak berani berbicara lebih banyak. Bai Long ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Jitian Sing dengan cemas, Guru, kami telah menggunakan metode ini sekali. Apakah Asosiasi Guiyuan akan ditipu lagi? Jitian Sing menganggup dan menjelaskan, saya mungkin 80 persen yakin. Guiyuan Senjun bukanlah orang bodoh. Karakternya sedikit mencurigakan. Dua kelompok. Orang berturut-turut menderita kerugian, dan dia pasti ragu. Tapi dia akan mengirim seseorang untuk bertemu dengannya. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapat kesempatan masuk surga. Bahkan jika dia mengorbankan setengah dari kembalinya ke masyarakat Yuan, dia ingin melakukannya. Naga Putih berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, sejak Dewa Guiyuan pasti mendapat kesempatan masuk surga, akankah dia datang sendiri? Itu mungkin saja terjadi, tapi kemungkinannya kecil. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimanapun, orang-orang dari masyarakat Guiyuan telah menangkap saya dan melarikan diri ke Laut Hairi. Mereka berhasil menyingkirkan kejaran keluarga Ki dan bersembunyi di pulau tanpa nama ini. Mereka berada dalam situasi yang aman. Jika Dewa Guiyuan datang menemuinya secara langsung, apakah dia akan kehilangan statusnya dan merusak yang mulia? Naga Putih menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tuhannya bijaksana, dan dia telah memikirkan pikiran Dewa Guiyuan. 2829 Meskipun, bagaimanapun juga, Jitiansing adalah aturan masyarakat Guiyuan, agar identitas dan detailnya tidak diungkapkan. Di dalam fregat, seorang pria besar berjubah emas dengan sayap emas sedang duduk di ruang rahasia. Dia memiliki penampilan yang bagus, alis tebal dan mata besar, dan seluruh tubuhnya bermartabat dan mendominasi. Dia adalah pendiri masyarakat Guiyuan, Guiyuan Senjun. Kali ini, dia datang sendiri. Selain Guiyuan Senjun, ada 50 master protos dengan penampilan berbeda di Senzu. Tingkat kekuatan mereka berada di antara dua dan lima tingkat surga dan Tuhan. Dua kelompok ahli yang dikirim oleh asosiasi Guiyuan sebelumnya, berjumlah lebih dari 60 orang, dibunuh oleh penjaga keluarga Ki. Saat ini, lebih dari 100 orang yang tinggal di pulau Longyin pada dasarnya adalah orang-orang lemah di alam dewa sejati. Oleh karena itu, lebih dari 50 master ini telah menjadi tulang punggung terakhir masyarakat Guiyuan. Awalnya, dewa Guiyuan tidak bermaksud datang, dia juga tidak ingin mengirim begitu banyak orang. Namun, ketertarikannya pada surga berakibat fatal. Dia berusaha keras untuk mendirikan asosiasi Guiyuan, yang membutuhkan ribuan tahun untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan membalas dendam pada kerajaan api darah. Sayangnya pengaruhnya sangat kecil. Lebih dari 200 orang di asosiasi Guiyuan dapat memberinya bantuan terbatas. Dan peluang adalah peluang terbesar. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, ada beberapa orang beruntung di daratan Hautian yang beruntung. Misalnya, Raja Jiuluo, yang terkenal di daratan, menjadi Raja Dewa Puncak hanya ketika dia mendapat kesempatan masuk surga. Dia tidak hanya mengembalikan kejayaan masyarakat Jiuluo, tetapi juga merusak para kekaisaran Dayan, yang hampir menghancurkannya. Legenda Raja Jiuluo selalu dikenang oleh Guiyuan Senjun. Dia sangat ingin suatu hari nanti dia bisa mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam seperti Raja Jiuluo. Sampai 20 hari yang lalu, Zhu Qingcheng menjaga kolam Feisheng di kota Pegunungan Biru, dan secara tak terduga menemukan Feisheng. Dia sangat kuat. Tidak hanya membunuh lima Lei Chiwei, tapi juga membunuh komandan Lei Chiwei, Lin Wuji. Zhu Qingcheng melaporkan berita tersebut ke Guiyuan Senjun, dan dia segera memikirkan kemungkinannya. Peluang. Hanya secara kebetulan Sang Aschender bisa menjadi kuat dan perkasa ketika dia memasuki dunia ilahi. Pada saat itu, Guiyuan Senjun sangat bersemangat dan bersemangat. Dia sangat yakin bahwa kesempatannya telah tiba. Tuhan peduli padanya. Kesempatan Sang Aschender di surga, bagaimanapun juga dia akan mendapatkannya. Hanya kesempatan ini yang dapat membantunya dengan cepat menjadi kuat dan membalas dendam pada Kerajaan Api Darah. Oleh karena itu, Guiyuan akan melakukan segala kemungkinan untuk mencegat Jitiansing. Kalaupun dua kelompok pertama gagal, kerugiannya akan besar. Punya wakil presiden, tapi itu kabar baiknya. Belum lama ini, ketika diakannya mengirimkan panggilan pengadilan, meminta asosiasi Guiyuan mengirim seseorang untuk menjawab. Setelah mengetahui berita tersebut, Guiyuan Senjun merasa ragu dan ragu. Namun setelah menimbangnya berulang kali, dia memutuskan untuk mengirim seseorang untuk menemuinya. Untuk mencegah variable dan memastikan semuanya aman, dia bahkan datang untuk mengurusnya sendiri. Selama dia bisa memenangkan kesempatan surga, dia akan melakukan apa saja. Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanduk satu berjubah ungu berjalan cepat menuju pintu ruang rahasia. Tuan Presiden, kita akan tiba di pulau tanpa nama. 2830. Tetua berjubah ungu adalah badak emas. Badannya sangat tebal dan kokoh, pelat mukanya besar, dan terdapat tanduk emas di dahi. Nama belakangnya adalah Jin, dan dia adalah diaken terakhir dari masyarakat Guiyuan. Sesaat kemudian, pintu kamar rahasia terbuka. Mengenakan jubah emas, Guiyuan Senjun melangkah keluar. Diakon Jin dengan cepat menyambutnya dan berbisik, Tuan Presiden, keluarga Ki hanyalah keluarga pedagang di kota puncak kastil. Bagaimana mereka bisa begitu kuat sehingga tidak hanya membunuh lebih dari 60 ahli, tetapi juga melukai wakil presiden. Saya selalu menurutku ada yang salah dalam hal ini. Kita harus berhati-hati terhadap kecurangan. Guiyuan Senjun menganggup dan berkata tanpa ekspresi, Tentu saja kamu tahu ada yang salah dengan ini. Diakon dia dan yang lainnya kemungkinan besar akan ditangkap. Mereka punya dendam dan mereka tidak setia kepada raja mereka. Dimungkinkan juga untuk menyerahkan kesetiaan kepada keluarga Ki. Diakon Jin tertegun sejenak dan bertanya, Tuan Presiden, karena Anda sudah menebak bahwa ada masalah, mungkin ada penyergapan terhadap itu pulau, jadi kamu masih harus pergi. Guiyuan Senjun meliriknya dan berkata dengan nada rendah, Mengapa tidak pergi? Untuk menemukan peluang surga, saya telah menunggu dan merencanakan hampir seribu tahun. Sekarang kesempatan surga muncul, bagaimana saya bisa melepaskannya. Bahkan jika keluarga Ki menyergap pulau itu, apa ketakutannya? Dengan kekuatan Ki, bahkan jika Ki Tianlong datang sendiri, dia bukanlah sainganku. Pidato. Ini sangat percaya diri, nadanya juga sangat mendominasi. Diakon Jin mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Apa rencanamu? Ayo langsung ke pulau Shanghai, bunuh semua anggota keluarga Ki, dan singkirkan as cendernya. Gui Yuan. Shen Jun mencibir, Meskipun kamu percaya diri, kamu tidak bodoh. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam perangkap dengan gegabuh? Setelah jeda, dia berkata, Kamu akan sampai di wilayah laut nanti. Anda harus membawa orang ke pulau Shanghai untuk melihat apakah ada penipuan. Saya akan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati, jika Anda menghadapi serangan, saya akan membantu Anda. Jika kami terlalu khawatir dan semuanya berjalan baik, saya tidak perlu muncul. Diakon. Jin berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan berkata, Itu bagus sekali. Jika itu alarm palsu, Anda tidak perlu muncul, agar tidak mempengaruhi martabat Anda. Di antara kedua orang itu, kapal perang itu terbang puluhan ribu mil. Tidak lama kemudian kapal perang itu terbang ke laut. Ribuan mil jauhnya dari pulau tanpa nama, Duyuan Senjun diam-diam meninggalkan Senchuan dan bersembunyi di awan di dalam langit yang tinggi. Dia mendekati pulau itu dengan tenang dan mengamati situasinya. Diakon Raja Jin dan 50 Master terbang langsung ke pulau tanpa nama di Sensu. Suwa. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus malam dan menerangi pulau tanpa nama. Naga berbentuk kapal perang bertengger tepat di atas pulau, seratus kaki di atas puncak gunung. Klik, klik, klik. Pintu palka kapal terbuka. Diakon Raja terbang sendirian dan berdiri di langit malam menghadap ke bawah. 50 penguasa masyarakat Guyuan memegang pedang dan senjata dan siap untuk bertarung kapan saja. Diakon dia, kamu di mana? Diakon Jin berteriak ke pulau di bawah. Setelah beberapa saat, di sebuah gua di pulau itu, tiga sosok terbang keluar. Itu adalah tiga diaken. Mereka dengan hati-hati menjelajahi sekeliling dan melihat bahwa tidak ada penyergapan di sekitar mereka. Kemudian mereka menatap langit malam. Melihat diakon Jin dan kapal perang, ketiga orang itu menunjukkan ekspresi lega. Hebat, Raja Diakon, kamu akhirnya tiba di sini. Kami telah bersembunyi di sini hampir sepanjang malam, dan akhirnya kami akan menunggumu. Momomomong, diakon Jin, ketika kamu datang, apakah kamu ditemukan oleh penjaga keluarga Ki? Meskipun kapal Senzu memasuki pulau, ikannya sudah terpancing, dan ketiga diaken tetap tidak lupa bertindak. Dan itu sangat realistis. Melihat reaksi ketiga pria itu, diakon Jin mencibir dalam hatinya. Namun dia tidak menunjukkan perbedaan apapun. Dia menjawab dengan penuh semangat, tiga diaken, kalian telah melakukan banyak kerja keras dan membuat prestasi besar untuk menyelesaikan tugas ini. Jangan khawatir, kami memeriksa selama empat minggu sebelum kami datang, dan kami tidak menemukan jejak penjaga keluarga Ki. Di sini aman. Bawa orang ke atas dengan cepat. Ayo kembali secepat mungkin. Ketiga, diaken itu saling memandang, dan mereka semua merasa aneh. Diakon dia berbisik kepada dua lainnya, tidak. Diakon Raja membawa pembantunya, tapi dia tidak membiarkan mereka muncul. Dia pasti curiga, dan dia bertindak bersama kita. Dua lainnya mengedipkan mata dan mengerti. Diakon dia melihat ke langit malam dan berkata kepada diakon Jin, diakon Jin, kita semua terluka dan tidak bisa bergerak. Terutama Wakil Presiden dan diakon Zu, mereka yang terluka paling parah dan sudah lama koma. Titik, jangan buang waktumu, kirimkan seseorang untuk membantu. Dan Ashender, yang pingsan oleh kami, telah merawatnya. Mendengar tiga kata, Ashender, kilatan cahaya muncul di diakon mata Jin. Meskipun dia menduga ada penyergapan, tugasnya adalah membawa Ji Tian Xing pergi. Jadi dia ragu-ragu. Setelah menimbangnya dalam diam, dia berkata, diakon dia, meskipun kamu terluka, tidak masalah membawa beberapa orang. Jangan buang waktu. Bawa semua orang keluar dari sini. Diakon dia ragu-ragu sejenak dan berpikir dalam hati, ini tidak bagus. Misi putra Tian Xing adalah memimpin mereka ke pulau itu. Sekarang mereka curiga, tetap berada di fregat, dan bisa kabur kapan saja. Terlebih lagi, saya harus bertanya apakah Dewa Guiyuan telah datang. Memikirkan. Hal ini, diakon dia bertanya dengan suara keras, diakon Jin, kenapa hanya kamu yang menemui kami? Bagaimana dengan Presiden? Apakah dia datang? Diakon. Jin mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkan kekurangan apapun di permukaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Presiden sedang sibuk berlatih di pintu yang tertutup. Bagaimana dia bisa datang menemuinya secara langsung? Apa yang masih kamu pikirkan? Bawa orang ke sini. Diakon dia semakin ragu-ragu. Pada saat ini, transmisi indera ketuhanan Jitiansing tiba-tiba terdengar di benaknya. Diakon dia, lakukan apa yang dia katakan, dan kirim kami semua ke Sensu. Setelah menerima perintah Jitiansing, diakon dia tidak lagi ragu-ragu dan berteriak kepada diakon Jin, Bagus. Tunggu sebentar, Raja Diakon. Saya akan membawa mereka keluar sekarang. Lalu, ketiga diakon itu kembali ke gua. Diakon dia, sambil memegangi Jitiansing, dan dua lainnya memegang Zhu Qingcheng dan Wakil Presiden, terbang ke Senchuan di langit malam. Sekilas, Jitiansing, Wakil Presiden dan Zhu Qingcheng semuanya dalam keadaan koma. Melihat ini, diakon Jin menyipitkan matanya, menatap Jitiansing dan mengamati dengan cermat. Tentu saja, dia tidak dapat melihat detail Jitiansing, dia juga tidak dapat mengeksplorasi kekuatan Jitiansing. Namun karena naluri, dia secara samar-samar merasakan ada yang tidak beres, dan dia menghentikan diakon dia. Diakon dia, saya ingin memeriksa Aschender ini. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan pedang dan bergerak untuk menebas Jitiansing. Diakon dia terkejut dan tanpa sadar menghindar. Namun tindakan ini mengubah wajah diakon Jin dan memberinya cibiran. Jelas sekali, deken dia telah diekspos. Selamat menikmati. Terima kasih.